Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Gandeng Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Unserat Manado Sulawesi Utara melaksanakan monitoring dan pemantauan penyebaran hama penyakit tanaman atau HPT di wilayah Kabupaten Maibrat. Tim peneliti yang dipimpin dosen Fakultas Pertanian Dr. Insinyur Franz Bernard Rondonu M.E.C. bersama Dr. Insinyur Vivi Montong M.E.C. dilepas langsung Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Martin Hawaii, Selasa, 12 Desember 2023, menuju lokasi pemantauan guna mengamati berbagai jenis serangga, termasuk sebarannya. Martin mengatakan, penyebaran hama penyakit yang kerap menyerang tanaman dan mengakibatkan kerugian pada warga atau petani di Maibrat umumnya belum diketahui jenis dan cara pengendaliannya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus para ahli atau pakar yang berkompeten di bidangnya. Kehadiran mereka bertujuan memantau perkembangan HPT yang ada di Maibrat, termasuk juga sebarannya. Kehadiran para pakar juga membantu para ASN di Stambun untuk belajar lebih banyak tentang teknik pengendaliannya agar saling berbagi ilmu, karena soal belajar tidak selalu di kantor, terang Martin. Menurut Kadis, kemajuan pertanian untuk petani lokal di Papua umumnya, khususnya di Maibrat meski dikatakan lambat, namun tidak ada kata terlambat untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan di era teknologi. Bagi Martin, sebuah kemajuan di sebuah daerah hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Perkembangan teknologi ini di daerah lain orang sudah lari malah terbang, kita masih baru satu dua langkah, tapi jangan pernah putus asa dan menyerah, kita suatu saat pasti akan berlari juga, untuk itu kita harus memulainya dari sekarang, tegasnya. Kadis Martin mewakili pemerintah juga memberikan dukungan terhadap kegiatan survei dan monitoring hama penyakit yang dilaksanakan tersebut. Diharapkan Kadis, kegiatan dimaksud ke depan memberikan gambaran jangka panjang secara umum terkait sebaran dan jenis HPT yang ada di wilayah Maibrat kepada masyarakat dan pemerintah melalui dinas terkait. Sebagai pimpinan kami tetap memberikan dukungan kepada tim ini, sehingga hal-hal yang dilakukan di lapangan itu bermanfaat jangka panjang nanti untuk orang banyak, harapnya. Adapun wilayah pengambilan sampel ini meliputi tiga titik, yakni perkebunan padi yang sedang dikembangkan di pinggiran Sungai Kamundan Aifat Selatan dan Aifat Timur Tengah, kebun bawang di wilayah Distrik Aitinyo Utara dan kebun talas milik warga di wilayah Ayamaru Utara. Selain itu tim juga mengamati serangan hama pada tanaman cabai, terong dan berbagai jenis tanaman lainnya di lokasi yang didatangi. Di lokasi, peneliti aktif mengedukasi petani termasuk staff dinas pertanian terkait cara pengendalian hama secara mekanik untuk meminimalisir dampak dari serangan hama terhadap tanaman. Pakar ilmu penyakit tanaman, Franz Bernard Rondonu mengemukakan, tindakan pencegahan serangan hama penyakit memang perlu diatasi sejak dini sebelum merebak lebih luas. Menurutnya, langkah ini merupakan tahap awal pengidentifikasian jenis-jenis hama secara kuantitatif. Jenis hama yang telah diambil selanjutnya akan dilakukan tahap uji laboratorium untuk mengelompokkan serangga atau hama tersebut seperti apa bentuk serangan dan cara pengendaliannya. Kondisi setiap ini sehingga tidak ada jaringan kemungkinan, tidak sama-sama. Kita berdua besar. Kita berdua besar. Kita berdua besar jalur ke arah kamunan. Di kamunan itu masuk di dua wilayah di sekitar tercamatan, yaitu di Aifat Selatan dan Aifat Timur Tengah. Nah, ini ada di sini. Jadi, sungai kamunan lah yang dibatasi ronda ini. Jadi, kalau injak saya di tempatan, dari sebelah-sebelah berarti dua distrik tersebut. Dua orang-orang musim bot yang di sekitar, bukan di rumah itu. Nah, sama gitu. Kita terlambat monitor, jadilah seperti pemadam. Terlambat kita. Demikian saja kita langsung ke lapangan. Masih banyak yang bagus. Kontras dengan yang, katakanlah, boleh bilang begini, putih. Ini masih, umumnya masih sehat ini. Cuma memang kompetiternya ini banyak juga, ini gulma kan? Iya. Jadi, namanya kompetisi. Banyak juga disedot oleh gulma ini makanan. Berarti ini kalau ditangani dengan baik, dengan cepat, bisa menghasilkan maksimal ya? Bisa. Oke. Tapi itu kita dalam pengendalian itu atau pengelolaan, jangan cuma satu cara. Yang tadi kita pakai trep, pakai perangkap. Iya. Kemudian, ini kan namanya ada persaingan. Dan gulmanya ini membuat tanaman itu juga jadi lemah. Iya. Nisap buah. Iya. Walang sangit namanya. Atau Leptokorisa species. Dan kita sudah nilai intensitas serangannya ini. Kita dapatkan dari panjang sekitar 100 meter ini. Ada sekitar 30-an rumpun. Bahkan sampai 66 rumpun. Yang sudah dihesap oleh walang sangit. Dan memang pada siang hari ini mereka lagi berlindung. Jadi ini so kombinasi dua. Ada patek juga. Ini kan yang rasalah umumnya gejala-gejala patek. Di padi juga. Juga beda. Jadi orang di sini mau datang monitoring. Ambil sampel serangannya. Untuk diidentifikasi di lab. Apakah dia jenis oratorius. Atau yang Leptokorisa akuta. Ada dua. Kemudian untuk pengendalian yang pernah kita lakukan di Minahasa. Karena ini memang ada gulmanya. Sebetulnya ini gulma. Ini yang jadi inang utamanya. Ini. Oh iya iya. Jadi untuk mengendalikan kami pernah pakai ikan. Ikan dibusukkan. Kemudian pakai perangkap ikan. Nah serangga ini walang sangit tertarik ke ikan itu. Mereka berkumpul di situ. Nanti dibasmi di situ. Ini kan dapat tahu dari sini. Iya iya. Dia kan saya lagi masak. Iya. Ini saya tahu. Nah maka ini. Ini teman. Jadi tidak pernah. Nah. Mereka berkumpul di situ. Ini ambil aja. Ah mantap. Mantap. Jangan cari yang ini tidak boleh. Ini maybrat. Mantap. Dari Maybrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.